Iliadore Jai Nt Mana jai nutzen Tapi kayaknya kalau udah di Air Terjur ini Lihat Pemandangan yang segar Hijau Udaranya juga seger banget, kayaknya capek, kekecewaan udah terbayar sudah. Selamat pagi! Nah, di jalan pagi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menikmati pemandangan alam yang hijau-hijau dan tentunya menyehatkan. Tepatnya di salah satu kawasan wisata di Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pokoknya nggak boleh stress, nggak boleh penat, dan kita akan jalan-jalan di pagi ini. Yuk! Inilah kawasan ekowisata Taman Simalem. Sesuai dengan namanya, Simalem yang dalam bahasa Batak Karo berarti sejuk dan nyaman. Berdiri sejak 2001 silam, banyak aktivitas yang bisa dilakukan di lahan seluas 206 hektare ini. Nah, wisata yang saya pilih kali ini adalah Jungle Tracking. Tak hanya saya, turis-turis asing dari Malaysia dan Singapura ini juga turut bergabung. Sebelum kesana memang kita dikasih stick kayak gini, stick kayu, buat bantu kita di dalam karena perjalanannya katanya cukup-cukup. Ya, bilang ada tanyakan-tanyakan. Tak lama berjalan, akhirnya sampai juga di pintu masuknya. Sampai pintu rimbanya, ayo! Saya pun terkesima sesaat setelah memasuki hutan hujan tropis Sibuaten ini. Seperti namanya, hutan ini terletak di kaki gunung tertinggi di Sumatera Utara yang sudah tidak aktif, Gunung Sibuaten. Di hutan konservasi ini ada ribuan jenis flora dan jutaan tanaman tumbuh-subur. Untuk jalur trekking sendiri, saya memilih khusus pemula. Karena jalurnya yang cukup landai dan tidak banyak tanjakan. Di tengah perjalanan, kami menemukan tanaman buguni hutan. Tanaman ini tentunya berbeda dengan yang biasa dijadikan hiasan di halaman rumah. Ya, yang merah saja, yang daun muda ya. Jadi yang dimakan itu batangnya ya? Betul. Dia harus dibuka dulu lapisan kulit batangnya. Baru bisa kita makan. Ini rasa asem banget juga sih. Semakin ke dalam, suara-suara hewan pun semakin membecah keheningan hutan. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya, yakni merasakan menjadi tarsan dengan bergelantungan pada liana. Liana merupakan spesies tumbuhan berambat yang bentuknya seperti akar tunjang seukuran tali tambang. Akar ini bisa digunakan kera-kera di sini untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Oh, Jen! Mana sih, Jen? Waduh, waduh! Udah kayak naik wahana-wahana ya. Seru, seru. Ya, luar biasa. Ternyata di hutan kita bisa menemukan yang kayak gini juga nih. Tapi lebih asik kayak ini ya. Lebih natural, lebih alami. Nah, bagi Anda yang jenuh serta penat karena kesibukan kerja selama lima hari, spot ini mungkin bisa membantu. Caranya cukup mudah. Teriaklah sekuat-kuatnya seperti yang saya lakukan sekarang ini. Bagaimana? Sudah hilang penat Anda? Jika belum, mudah-mudahan spot wisata yang paling ditunggu dan menjadi prima dona ini bisa 100% menghilangkan seluruh kejenuhan dan kepenatan Anda. Yakni, air terjun kembar. Akhirnya sampai juga di air terjun kembar ini. Ya, walaupun kita udah perjalanan capek, keringetan. Tapi kayaknya kalau udah di air terjun ini, ngeliat pemandangan yang segar, hijau, udaranya juga seger banget. Kayaknya capek, kekecewaan udah terbayar sudah. Juga nih. Dari air terjunnya, ini nyiprat-nyiprat. Jadi ada angin juga ke sini, dingin. Nambah seger. Pokoknya, I love you, Indonesia. I love you, Indonesia! Ya, disebut kembar karena dua air terjun ini saling bersebelahan satu sama lainnya. Dan rasanya tidak lengkap jika belum foto-foto. Apa yang Anda pikirkan dan bagaimana Anda merasa setelah proses jangga trekking ini? Oke, ini adalah kali pertama yang kami berjalan ke sini. Saya merasa menikmati. Okay, excellence. And I feel the air, here all by nature. It's a very good experience for me to be here. Even though my first time here. And I think I will come back here again. Yeah, with my husband. Okay. I enjoy. Can you say keren banget? Keren banget? Keren banget. Keren banget. Puas berjalan-jalan di hutan, kali ini saya mendatangi kebun buah biwa atau lokuat. Dengan lahan seluas 5 hektare dan terdapat 2.000 batang pohon, menjadikan kebun biwa ini terbesar di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara. Jadi emang buahnya ini ada bulu-bulu atau rembut halus ya. Jadi sebelum makan harus dilap dulu aja, lap biasa ya. Iya, lap biasa ya pakai tangan aja. Biasa. Nah, karena memang makannya bisa langsung ya Pak ya. Langsung. Tapi kalau di sium, sium itu daging buahnya wanginya kayak timun gitu ya, kayak timun suri. Nah, tapi kita coba ya Pak ya. Oke. Langsung aku liat-liatnya. Langsung aja. Hmm. 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 Dia rasanya manis, tapi ada asem-asem juga. Manis asem gitu ya. Kalau untuk tekstur, hmm, apa ya. Lebih berserat gitu ya, lembut tapi lebih berserat, mirip-mirip anggur. Untuk harga satu kilogramnya dijual mulai 80 ribu hingga 100 ribu rupiah. Namun sayang, tempat yang menjual buah ini masih terbatas. Ini juga dikarenakan masih sedikitnya yang membudidayakan buah ini. Selain bisa dikonsumsi langsung, buah yang memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi ini juga bisa diolah menjadi selai. Sementara untuk daunnya bisa diolah menjadi teh. Rotinya enak, teh hangatnya mantap. Meskipun sayang, pemandangan Danau Toba di sebelah sana tertutup kabut. Jadi tidak terlihat dengan jelas. Tetapi, setidaknya Jalat Pagesa di sini mendapatkan ilmu tentang alam dan juga pemandangan yang luar biasa. Selamat menikmati liburan akhir pekan. Moabad Irsal, Suro Adi Cahyono, Kebupaten Karo, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!